assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama yan busana di tutorial potong pola dan jahit dan di video kali ini saya akan membuat rok sarung tanpa potongan samping ya dan ini red slatingnya di bagian depan dalem ya jadi tidak terlihat oke kita langsung saja ke tutorialnya dan modelnya ini saya gambar seperti ini dan ukurannya juga ada disini ya dan ini cara bikin polanya sangat mudah dan simple dan juga cara menjahitnya sangat mudah sekali ya cocok untuk pemula yang lagi menggeluti di bidang pola dan jahit ya oke ini polanya sudah saya buat di bagian depan saya bikin dua dan ini di bagian belakang satu ya ini saya bikin tiga biar mempermudah cara memulanya terutama untuk pemula ya biar nanti langsung paham tidak bertanya-tanya lagi saya praktekkan langsung dan ini cara seperti ini sangat mudah dipahami terutama untuk para pemula ya khususnya makanya saya cari yang termudah ya oke untuk di bagian kanan ya lipatan kanan kita lipat ya pas kupnat kebawah kita lipat dan untuk bagian kiri dalam kita potong untuk bagian kupnat kebawah ya nanti oke langsung saja kita mulai ke pemulaan kekainya langsung ya kita jiplahkan polanya kita atur-atur disini dan ini cara seperti ini ukurannya sudah pasti paten ya dan jatuhnya roknya pun tidak diragukan lagi ini anti gagal ya ini cara yang paling mudah ya kita tatakan dulu terutama ini bagian belakang dulu ya kita ambilnya tengah dulu ya kalau ada motifnya kita ambil pas tengah motif nah kita samakan untuk sampingnya ke depannya agak gantung itu memang sengaja ya nanti dipakainya kan agak gantung ke atas yang bagian depan nah ini disisakan 1 cm ya untuk bagian sampingnya untuk nanti menempelkan bagian 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 dalam ya ini gunanya untuk itu ya sebenarnya tidak perlu memakai jahitan samping ini ya untuk setikanya ini kita kasih sekitar setengah cm atau sepatu saja ya untuk menyantelkan ini untuk badan yang sebelah kiri yang bagian red slating nanti ya nah ini untuk bagian red slating kita potong nantinya ya oke ini polanya seperti ini ya oke langsung saja kita tandain untuk bagian kubnatnya dan juga untuk bagian samping depan dan juga bagian red slating ya oke 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 nah ini untuk bagian red slating kita potong ke bawah ya biar nanti pas dipakainya bisa langsung lepas semua ya jadi mirip red slating eh pakai red slating jacket jadi bisa lepas secara pemakaian roknya ya oke kita tandain untuk bagian sampingnya nanti pas kita cahit tidak ubah ya untuk ukurannya terutama ini sangat penting ya ini bagian samping harus ditandain ya ini perlu tahu ya untuk para pemula khususnya nah ini untuk bagian open bagian kanan ya kita kita tandain juga langsung saja kita pentulin ya supaya jangan geser-geser oke langsung saja kita praktekkan untuk bagian red slating kita ini nanti jahit jarang dulu lalu digosok setelah digosok lalu kita pasang untuk red slatingnya nah ini untuk red slatingnya kepelanya nanti di bagian bawah ya langsung saja lipat dan kita tandain untuk bagian panjangnya ya ini panjangnya 90 cm untuk kupnatnya ini ada enam ya enam titik bagian samping kiri kanan dan bagian depan belakang dua dua oke kita tandain juga untuk pas lipatan lapisan bagian kanan ya yang operasalah bagian kanan kita tandain oke langsung saja kita jahit untuk kupnatnya ya terlebih dahulu ini untuk kupnat depan belakang saya kasih sekitar 15 cm ya tergantung panjang pendeknya panggul ya dan di bagian samping juga kita ukur juga tergantung bagian panggul yang terbesarnya ya kita turun 22 atau 20 yaitu jarak kupnatnya seperti itu nanti nah ini untuk jahitan sampingnya kita kasih setikan sekitar satu setikan atau sesepatu ya setengah 5 cm dan langsung saja kita patenkan jahitan dari atas ya setelah kupnatnya selesai dijahit kita patenkan di bagian pinggangnya oke waktunya untuk pemasangan dress lighting kita pasang dulu bagian atas ya dan pemeriksa perlu aku tahu ini untuk kepalanya taruh di bagian bawah ya jangan di bagian atas karena nanti masukinnya dari atas dulu ya ini seperti resleting jacket tapi ini resletingnya saya pakai resleting bustier ya atau kamiso oke sudah jadi seperti ini kita praktekan ya kita masukin dari atas dulu kepalanya nah setelah jadi seperti ini ya kita kasih perkat untuk bagian perselahnya ya bisa juga pakai kait ya ini tergantung yang mau pakai maunya pakai kait juga bisa pakai perkat juga bisa ya kalau saya simpel aja pakai perkat saja lah nah itu di bagian ujung bawahnya ya kita masukkan kepalanya lalu tarik ke bagian bawah ya ini rok sarungnya lepas ya jadinya ke bawah langsung jadi pemakaiannya sangat simpel ya nah ini bentuknya sudah terlihat seperti ini ya jadi pola seperti ini ukurannya sudah pasti paten dan anti gagal ya dan ukurannya nggak bakal meleset ya antara pinggul pinggang itu nggak ada kita udah diperhitungkan jadi ini anti gagal disini caranya sangat mudah ya ini untuk pembuatan oke sudah selesai seperti ini semoga bermanfaat sampai berjumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke 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 Terima kasih.